kita lanjut naikkan mesin ya ini sudah saya pasang yang belakang saja karena tadi sekalian masang silgear ya silgear ganti baru tadi sekarang langsung proses pengangkatan mesin ya itu dibawa kelihatan saya pasang bongkrak jadi kita langsung angkat saja deh oke setelah itu lanjut pasang halter ini ya dan ini buat temen-temen kalau pasang kalter dengan packing baru langsung pasang saja nggak papa asal bersih tapi kalau menggunakan packing kekas bisa kalian siram bensin daun di area packing kekasnya tindakan ini juga diterapkan untuk packing baru juga nggak papa semakin kuat ini kan permintaan salter apa sih ya teman-teman ya oke setelah kalter kiri terpasang kita lanjut kalter kanan teman-teman ya setelah kalter kanan kita kita naik ke penataan kabel kodi setelah kalter kabel kodi terus kita pasang pegasi dan juga cop oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita lanjut pasang kenal pot dulu aja ya setelah pasang kenal pot pasang got step standar samping baru kita kasih kabel kodi atau kalau misalkan kita pasang kenal pot setelah itu kabel kodi deh sudah di teman-teman ya teman-teman ya selanjut pemasangan kabel kodi teman-teman ya itu kenal pot sudah terpasangnya kabel kodi kita mulai dari belakang ke depan selamat menikmati 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 kemudian ini terus ke atas seperti ini terus naik ke atas nah di depan ada pencapaan lagi teman-teman ya seperti ini kelihatan yang satu naik di belakang setir untuk indikator perlampuan speedometer dan lain-lain dan yang satu kedepan jadi bel kontak kemudian kiprok ada di depan semua ini ya oke jadi saya rasa mungkin segini dulu ya video saya kali ini saya sudah capek mungkin saya akan seterahat terus dukung channel saya dengan cara like comment share dan juga subscribe keh Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman